Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menjalankan kampanye perdana di lokasi terpisah. Saat Pramono bersilaturahmi dengan Dewan Masjid Indonesia Jakarta, Rano Karno berusukan ke Waduk hingga Pasar. Mengawali kampanye perdana, Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menyambangi Gedung Jakarta Islamik Sentar Jakarta Utara. Rabu siang, Pramono Anung bersilaturahmi dengan Dewan Masjid Indonesia Jakarta. Dalam pertemuan yang tertutup, Pramono menerima keluhan terkait bantuan operasional tempat ibadah yang mengalami penurunan dan tidak semua masjid mendapatkannya. Oleh karena itu, Pramono berjanji akan meneruskan dan memperbaiki program bantuan operasional tempat ibadah. Memang ada penurunan dan mereka juga mengeluhkan di Jakarta ini kurang lebih ada 4.600 masjid. Tidak semuanya mendapatkan boti dan tidak semuanya juga mendapatkan fasilitas yang seperti yang diinginkan. Dan apalagi sekarang ini ternyata sudah ada 8.000 sholah yang juga menjadi bagian tanggung jawab DMI. Dan demikian dalam diskusi tadi, yang paling utama bagaimana siapapun nanti yang akan menjadi gubernur itu akan memberi manfaat bagi umat. Di tempat terpisah, pasangan dari Pramono Anung memulai kampanye di Waduk Brigif, Jakarta Selatan, sekaligus mengenang pernah syuting film di Jagakarsa. Kemudian agenda kampanye calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno dilanjutkan ke Pasar Lenteng Agung. Salah satu strategi yang akan diterapkannya untuk mengembangkan Pasar Lenteng Agung yakni mengevaluasi tarif parkir yang dinilai terlalu mahal. Tadi ada amanah lah, disini parkir-parkir ini mahal, ya kan? Ya kan? Dan daya tampuknya, kita lihatkan kecil ya. Dulu ini besar ini, cuman begitu udah Jakarta berkembang masyarakat jadi banyak, jadi menjadi kecil kan? Inilah fungsinya. Apalagi sini kan udah perusahaan BUMD, udah memang dikelola oleh perusahaan umum daerah. Ini dia punya solusi, itulah nanti begitu, itulah maaf kalau memang saya mungkin di balai kota, tentu ini akan kita evaluasi. Kegiatan kampanye Rano Karno pada hari Rabu diakhiri dengan menghadiri deklarasi pemuda kaum Betawi. Dalam deklarasi ini, Rano Karno menjanjikan akan menaikan tarif insentif RT dan RW. Tim Liputanam SCTV melaporkan dari Jakarta.